Yang pertama kain primisima ini dimordan terlebih dahulu Mordan itu kita siapkan 3 gayung air Timbo, gayung Setelah itu dimasukkan garam, garam halus 2 sendok Ditambah tawas, tawas kemarin ini sudah dari saya Ini tawasnya 3 sendok makan Kalau sudah diaduk sampai merata Setelah itu kainnya dimasukkan ya Kainnya dimasukkan sampai benar-benar semuanya merendam ke dalam air Terendam Kalau sudah diadukkan selama 1 hari Kain, diangkat, diperas, lalu dijemur Dijemur ini jangan diterima teri Tapi di dalam kelas saja Oke, di dalam menarikkan Nah, ini rumput jepangnya Bapak Ibu Nah, kalau sudah kering Ini kita sisihkan Kita lanjut ke pewarna alami Sesuai kelas yang kemarin bagi Misalkan menggunakan secang Nah, secang di sini kita siapkan Tiga, dua jebot Tua gayung air di dalam panci Satu, dua, pot Lalu secangnya dimasukkan dalam air panci Setelah itu dipanaskan Sampai umut ya Diaduk Kalau sudah Kainnya Kainnya tadi kan sudah dimodan Tadi kan sudah disemur Nah, ini langsung dimasukkan Apinya dimatikan Tidak apa-apa Yang penting ini sudah di dalam air Terendam Rendam air Oke Diaduk-aduk Posisi kompor dimatikan Lalu ini ditutup Dua hari Dua jam Tunggu selama dua jam Ini untuk yang secang Kalau untuk yang pewarna Ubi Ubi ungu Ubi ungu Yang pertama kali dilakukan Yaitu ubinya dikukos terlebih dahulu Setelah dikukos Dari rumah saja Dari sini Diblender Diblender Tapi satu Airnya kalau bisa itu hanya satu gayung Jadi misalkan blendernya dua kali Nggak airnya setengah Kalau sudah di blender Atau dicoper Nikit disaring Menggunakan Saringan Auf Stretch Nikit disaring Gila Nah Halu Halu wald Tidak Halu Aku Kok Ubi Halu 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 ini untuk yang untuk yang kunyit itu dikotong sama langsung di blender tidak perlu dikukus buahnya dipotong di blender disaring daun suji kalau daun jati cukup dipotong lalu digodok ngotong-ngotong aja digodok nanti kalau airnya sudah berwarna merah disaring berapa hari dua ukurannya tetap dua untuk kewarna sabon nge disisikan dulu setelah itu kita kembali ke sembari menemukan 2 jam baru ya Bapak Ibu 2 jam itu lama kita ke daunnya disini saya ngambilnya daun pakes ngambil di yang ini langkahnya kita siapkan air bersih dua gayong lalu diberi cuka tiga sendok makan cukup cuka tiga sendok makan 1 2 3 setelah itu diaduk terakhirnya kayu boleh daunnya dimasukkan daunnya dimasukkan semua setelah itu siapkan diberi cuka tiga sendok makan selama kurang lebih dua jam diberi cuka tiga sendok makan kita biarkan terus setelah ini tadi dua-dua sudah dua jam ya ini diberi cuka tiga sendok makan setelah itu diberi cuka ini tadi kan sudah dikasih cuka lalu diberi Pastikan Punggung daun Ini menempel di kain Yang ada seratnya Istilahnya meluman Kemarin itu kan Selain baginya Daun Terus tadi misalkan Ada yang boleh pakai Bunga Misalkan di dalam satu Kelas itu ada yang mau Menambahkan bunga Kalau bunga kan Nyarinya susah Jadi saya tidak mewajibkan Jenis bunga yang kemarin Bunga sepatu bisa Bunga kelingkir bisa Bunga kertas bisa Bunga yang warna Bunga kecil Bunga kelang itu juga bisa Nyarinya sore Pastikan ini Dikasih Kalau dicuci dari rumah Tidak apa-apa Ditaruh di topes Yang ada tutupnya Dan tetap Dan tetap Setelah itu Setelah dalam kulkas Terus saya Jika si plastik Terus mulai dipukul-pukul Menggunakan Pandu kayu Pastikan kalau Mumpulnya itu Jangan terlalu keras Biar tidak Biar kainnya tidak Sobek Pegangan Ayo Selanjutnya yaitu Dikulung Kanan kiri Plastiknya Dengan plastiknya Dikulung Kanan kiri Jangan sampai daunnya bergeser Seperti itu Kalau gini Sudah boleh ditali Kalau Seperti ini juga boleh Ya ditali seperti ini Boleh Ditali memanjang Terus saya menggunakan karet Kalau Begini tadi Bapak Ibu Lebih Enakan menggunakan karet Gini Kalau memanjang Lebih enak menggunakan Tali rakyat Aik warnanya tadi Itu kan Jangan dibuang Ya Setelah merendam ini Tadi jangan dibuang Itu buah Lungkus 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 Dikukus Iya Sama plastiknya Ini jadi satu Itu enggak Gandang Ini kan masih bisa Ibu Digunakan Nah itu tinggal Jangan tambah Satu jebor Satu jebor Dipanaskan Menggunakan Pukusan Kau 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 sudah Kerem Seng 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 Dimanaskan Betul Tutup Jangan Biarkan dingin Dulu Kalau sudah dingin Kalina Dilepas Mulai Diber Lagi Daunya Dihilangkan Dari Dijemor Selama Satu Hari Di angin-anginkan di dalam kelas Kalau sudah besoknya Kita cuci Menggunakan Tiga gayung air bersih Lalu dicampur Dengan tawas tiga sendok Sudah Kalau sudah kainnya ini tadi dimasukkan Hanya sekali bilas Jangan dicelup Hanya belum satu Sudah Berarti dicelup Dibilas satu kali Kalau sudah Dijemur lagi Cuma dicelup Dibilas satu kali Kan pohon warnanya kan di kain ada Tadi Pohon warnanya kan ada pohon Biar menyatu dengan Motinnya juga Tango lagi mateng Tango lagi mateng